Hai shalom aleihim Bapak Ibu saudara sekalian Bapak Yahweh memberkati pagi ini saya akan menyampaikan satu materi tentang pemahaman tentang hantu namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian dari Farah Malaysia saya akan bacakan demikian kesaksiannya Shalom Papi ini saya mau kesaksian hari ini saya terima gaji dan setiap hari gaji kami akan dipanggil satu persatu dan diberi ceramah manajer saya cakap bulan ini mood saya tidak berapa oke tapi hasil kerja saya bagus katanya ya disebabkan itu mereka potong 100 ringgit Malaysia bonus saya ya bila tahu saja bonus saya dipotong saya sedikit kecewa sebab kemarinnya saya sudah kira-kira bajet ya tapi jadinya seperti itu ya tidak apa-apa kata saya dalam hati selesai saja sesi ceramah saya langsung kemas-kemas-kemas sambil saya mengucap syukur dan saya ucap pada diri saya tidak apa-apa seratus ringgit saja nanti Bapak Yahweh akan bayar saya lebih dari itu pasti amin dan saya bernyanyi lagu mengucap syukur dan pujian yang lainnya tidak lama dari saya ucap seperti itu ada customer datang dan memberi membeli emas dengan begitu banyak dan menilai mencapai 78 ribu ringgit saya buka bil sambil tangan gemetar dan senyum-senyum puji Bapak Yahweh haleluya begitu luar biasa pekerjaan Bapak Yahweh terhadap saya ya langsung teringat waktu saya mula-mula kerja dan mereka meremehkan saya ya saya langsung buat kuasa atas ucapan dan satu tray emas mereka yang bernilai 100 ribu ringgit lebih itu habis terjual dalam masa beberapa minit saja jadi selesai mereka akan bayar lebih dari 100 ringgit nah inilah kesaksiannya yang menggambarkan bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan sekalipun gajinya dipotong tetapi Tuhan menggantikannya ini kesaksiannya Bapak Ibu sekarang kita akan belajar tentang pemahaman tentang hantu nah Bapak Ibu yang terkasih saya seringkali mendapatkan WA dari seseorang dan mereka minta tolong supaya saya mengusir setan yang ada di rumahnya sering pula ada orang yang berkata saya melihat hantu di rumah saya tetapi yang terjadi ada pula orang yang karena rumahnya banyak setan malah dia cari kontraan dan pindah rumahnya sendiri ditinggal malah cari kontraan saya rasa orang-orang yang macam begini kurang memahami tentang hantu atau setan saya ingin pagi hari ini kita memiliki pemahaman yang berbeda artinya setelah saudara mendengar pemaparan materi saya pagi ini saudara betul-betul akan menjadi jemaat aleftal yang punya keberanian untuk menghadapi setan amin ya ini aminnya amin sungguhan atau tidak saya ingin betul-betul jemaat aleftal itu menjadi contoh saudara jangan sampai sama setan saja takut wah ini kita mempermalukan Tuhan saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam kitab matai atau matius pasal 14 ayat 26-28 demikian bunyinya dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan diatas danau mereka menjadi cemas sambil berkata itu hantu dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan mereka berteriak-teriak karena ketakutan padahal itu muridnya Yeshua loh saudara namun segera Yeshua berkata kepada mereka dengan berkata tenanglah inilah aku jangan takut dan sambil menanggapi Petrus berkata kepadanya Tuhan jika itu engkau suruh aku datang kepadamu diatas air ini ada satu cerita bagaimana murid-murid yang diombang-ambingkan oleh angin sakal dan saat mereka berjuang antara hidup dan mati tiba-tiba Yeshua menampakkan diri dihadapannya tentu saja waktu Yeshua menampakkan diri itu bercahaya saudara karena suasananya malam hari dan yang terjadi justru murid-murid itu menganggap kalau Yeshua itu adalah hantu jadi saya katakan bahwa kisah hantu ini di semua negara itu ada termasuk Israel dan memang kitab suci itu menulis adanya hantu tetapi kitab suci tidak pernah menulis kalau kita itu harus takut sama hantu saya bahkan minta tolong ditunjukkan kalau ada Yeshua memerintahkan murid-muridnya kalau ketemu hantu lari paling kencang tidak pernah ada Bapak Ibu kalau tidak pernah ada berarti kita harus berhadapan dengan setan atau hantu di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim lawanlah si satan maka dia akan melarikan diri daripadamu dia akan apa? melarikan diri tapi faktanya yang terjadi bukan kita yang mengusir setan dan setan melarikan diri tetapi justru kita yang lari terbirit-birit saya ingin agar supaya kita jangan melukai hati Yeshua karena Yeshua sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir setan tetapi yang terjadi justru kita yang lari ini apa-apaan Bapak Ibu seharusnya setan yang melarikan diri sekali lagi saya katakan jangan sampai kita mempermalukan Bapak Yahweh dengan kita lari kan kita sudah diberi kuasa mana kuasanya saya katakan bahwa kita kalau kita mengusir setan setan itu pasti pergi saya ingat beberapa tahun yang lalu saya di telpon oleh saudara Darwoto tengah malam waktu itu dia teriak-teriak dia katakan Papi tolong ntar dulu kamu ada apa dia bilang di truk saya ada banas pati tolong Papi kesini doain saya bilang tidak kamu sudah tak ajarin kamu harus berani melawan kalau setannya tidak pergi baru saya maju saya bilang begitu ayo lawan dulu dan waktu ibadah sabat saya tanya gimana saya tanya pergi enggak pergi nah itu membuktikan bahwa setan itu takut dengan nama Yahweh dan Yeshua saudara cukup sebut nama saja dan setan itu sudah gemetar makanya saya katakan apa sih yang membuat kita takut bagaimana kita bisa disebut memiliki level yang jauh lebih tinggi dari hantu atau setan kalau kitanya yang lari sekali lagi saya ingin menyampaikan materi ini agar secara khusus jemaat alef taumagelang memiliki pemahaman yang benar tentang hantu atau setan dan kita punya nyali untuk menghadapinya sehingga kita bukan dipermalukan oleh setan kita dari dulu diberikan pemahaman yang salah tentang setan sehingga sampai-sampai pendeta pun tidak menyadari kalau setan itu tidak pernah berkuasa di neraka sampai-sampai dia membuat sebuah KKR yang judulnya Trip to Hell atau perjalanan menuju ke neraka dan faktanya setan dengan enaknya menyiksa manusia di neraka mana ada ayatnya yang seperti itu pendeta loh yang ngomong ini saudara dia yang bersaksi katanya aku melihat nanti dulu jangan apa-apa saya melihat roh kudus berbicara nanti dulu roh kudus yang mana penglihatan yang mana kalau penglihatan itu sendiri tidak sesuai dengan firman Tuhan lalu pertanyaannya kalau begitu penglihatan ini datangnya dari siapa ini yang harus kita ketahui makanya saya memberikan materi pada hari sabat yang lalu yang bertema neraka tidak pernah tuh ada ayatnya setan berkuasa di neraka tidak ada sama sekali yang terjadi justru sebaliknya maka saya katakan setan itu yang mengatakan dirinya berkuasa di neraka itu itu ibarat film yang melawan orang-orang Vietnam begitu banyak dan orang Vietnam kalah hanya satu orang yang bernama Rambo padahal faktanya ketika perang Amerika melawan Vietnam Amerikanya yang kalah ini kan pembohongan publik saudara sama seperti setan-setan membohongi publik makanya kitab suci menulis bahwa setan itu adalah bapak segala pendustah saudara pernah baca ayat ini pas setan itu adalah bapak segala pendustah dan iman kepercayaan kita itu tidak pernah ada satu ayat pun untuk kita melarikan diri tetapi sebaliknya kita yang harus melawan mana ada setan yang berkuasa dia sudah di kalahkan oleh Yeshua di atas kayu salib ibarat seperti singa ompong saudara enggak bisa menggigit bisanya cuma ngemut aja dan pernah sekali waktu saya didatangi setan apa saya lari? tidak saya katakan eh setan saya tantang kamu coba muncul di depan saya tunjukkan wajah yang paling ditakuti oleh orang seluruh dunia maju di depan saya tak tonjok mukanya mungkin saudara berpikir loh pak lukas mana bisa setan itu ditonjok bisa kalau setan itu menurunkan frekuensi sama seperti manusia setan itu bisa dijamah dan sikap saya terhadap setan itu bukannya saya lari ketakutan saya marah besar saya bilang tunjukkan wajahmu ayo yang katanya kamu menakutkan menyeramkan coba tunjukkan mukamu di depan saya kalau berani muncul betul-betul tak tonjok saudara saya gemes dengan setan kenapa saya sampai masuk ke kuburan waktu yang lalu saya hanya ingin membuktikan kalau saya punya nyali besar menghadapi setan kalau saya ngomong di panggung seperti ini ya jemaat bisa bilang ah pak lukas yang ngomong di panggung ya semua orang bisa hancar-hancar pergi ke kuburan makanya kalau saudara lihat narasi saya saya katakan kalau sampai setan itu muncul di depan saya maka saya akan shoting mukanya saya pengen tahu muka setan kayak apa yang paling menakutkan mungkin saudara berpikir bisakah setan itu menjamah benda-benda secara fisik saya katakan bisa saudara mengenal apa yang namanya poltergeist ada kursi dilempar pisau dilempar pintu dibuka kemudian kursi dibikin goyang-goyang supaya orang ketakutan kalau saya mata ketawain lo mau nakutin aku cemen lo kita harus punya nyali yang besar untuk menghadapi setan saudara nah saya ingin ajak saudara untuk menyaksikan video dimana setan itu tidak punya harga diri lagi yang saya tunjukkan video ini adalah bukan seorang pendeta tetapi hanya orang biasa yang tidak pernah mengenal nama yahweh tetapi dia punya nyali untuk menghadapi setan kita tonton videonya sedikit ya karena ini enggak lama cuma 5 menit saja silahkan diputar terima kasih terima kasih terima kasih ya suaranya dari sana beri suaranya dari sana suaranya dari sana suaranya dari sana suaranya dari sana halo ini enggak kelihatan loh apa om si iya udah diulang dari awal suaranya dari sana dari sana no suaranya siap udah eh mau kemana lo oke pak abjepol saya meratakan nyong coba pendung ya nyong coba pendung guys abjepol saya meratakan nyong coba pendung guys ini ada paku nih ya ada paku nih lo bukin aja siap abjepol saya meratakan ngapain lo disitu ha lo pengganggu sini lo eh lo yang ganggu disini lo belum tau ingyong si retik oke guys lo pengganggu siap hehehe 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 oke pak abjepol saya meratakan nyong oke pak abjepol saya meratakan nyong coba pendung guys tempatnya hehehe oke cari kayu kaju oke abjepol sama matahani dulu guys abjepol sama matahani dulu yuk abjepol sama matahani hmmm moh ngepon oh coba kuang oh Oh, look, oh, ini pakunya kes, ini pakunya kes. Sampai mau lepas, pakunya sampai mau lepas, Brett. Pakunya semua, lor, bang pakunya mau lepas. Pakunya mau lepas, oke, kita tahu juli nanti ya. Kita tahu juli nanti ya, suset ya, suset ya. Kita dekat di latih, dibantu, saya, dibantu, saya, dibantu, saya. Stohi, lori, iya, wang bar, wang bar, ya, stohi, lori. masuk ke gede-gede lu, lu belum tau nyong lu, oke mbak Luisa, nyanteng lu ha, mungkin nyong coba tangan kanan ya, tangan kiri nih nyong, mungkin terlalu, terlalu empeng guys, nyong coba tangan kanan gaya, mudah kok, dia pingsan guys, dia pingsan, mudah dia pingsan, dia pingsan, dia pingsan, dia jatuh, dia jatuh, kubur lagi lu ha, tak kubur lagi lu, lu belum tau sih lah, jadi ganteng dari kotak pulang kerta lu, oh, kuat banget lu ha, keleng ngaraon, keleng ngaraon, gaya ngangis guys, gaya ngangis uka mas, yuli walikumsalam, masuk mundi ya no, nangis dia, nangis Kunti, Kunti Bapak-bapan Kenapa itu Bapak-bapan? Ayo seri mati Seri mati Seri mati Aplauk Dibaruh, Bapak, Bapak, Bapak Dibaruh, Bapak, Bapak, Bapak Kepuat, saya tak menyeram dong Orang-orang tuh kayaknya masalah itu udah semakin berat kali ya Jadi kayak hal-hal kayak gini tuh udah gak takut lagi Kocong merah Jangan bilang di sepak Sumpah Nangis Dicup-cupin aja, dicup-cupin Bukan dicup-cupin mau bikin Kalian bikin kematian itu adalah tanda-tanda bahwa peneritaan berakhir Emotina Terlalu monten, Bang, Bang Tapi Bang kipurlah Bungkus, Bang, Sekalian Abis ini pulangnya bungkus, Bang Ada harga dirinya, hantuannya Balas dong, itu kan tadi yang ngukul kamu Bisa Nah, Bang, Bang Apa sih, ya Gimana Yang konten itu tiba-tiba kayak Ya bikin konten, ini konten apa Kamu boleh digun Aku butuh penjelasan Makanto, makanto kayo Makanto kayo Keputus, okay ya sampai di sini dulu videonya Bapak Ibu jadi melalui video ini kita tahu bahwa setan itu sudah enggak punya harga diri lagi sekarang ya jadi kita harus membuktikan mereka yang tidak percaya Bapak Yahweh saja punya nyali yang besar apalagi kita Amen saya berharap aminnya benar-benar amin Bapak Ibu Hai karena ini menyangkut masalah iman Hai saya betul-betul ingin menunjukkan kepada setara sekalian bahwa kita itu lebih berkuasa daripada setan itu video tadi enggak saya lanjut karena itu setannya dikencingin saudara terus ada lagi yang dipukul pakai apa namanya galon air betul-betul dipermalukan setannya dan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh lebih dari mereka nah sekarang saya akan tunjukkan jenis-jenis hantu yang dipercayai oleh berbagai negara dan bagaimana kita menghadapinya Hai kalau seperti tadi sudah enggak perlu pakai nama Yahweh lagi setannya kabur saudara apalagi kita memanggil nama Bapak yang maha kudus berarti secara otomatis setan itu pasti pergi ya Bapak Ibu saya akan tunjukkan beberapa pemahaman tentang kepercayaan setan ini ada jenis-jenis hantu yang paling populer di Indonesia ada yang namanya ada yang namanya leak sundelbolong kuntilanak tuyul gendruwo pocong wewe gombel suster ngesot dan lain-lain Hai kalau saya perhatikan Bapak Ibu setan-setan di Indonesia ini miskin miskin banget saudara coba saudara lihat sundelbolong pakaiannya seperti itu pocong juga begitu saudara enggak ada mewah-mewahnya sama sekali saya bahkan mengatakan setan-setan dari Cina itu malah mewah apalagi yang dikenal dengan vampir pakaiannya pakaiannya pakaian kerajaan betul nggak Bapak Ibu kita kan sering nonton film seperti itu lawong setan miskin kok kita takut ya terus leak apa yang ditakutkan dengan wajah leak seperti itu toh juga taringnya ke atas ke bawah mereka kalau menggigit kita mana bisa enggak bisa kalau muncul di depan kita pegang saja taringnya dipotes taringnya dipotong jadi saya ingin betul-betul pagi ini ngajak saudara untuk punya nyali berhadapan dengan setan agar kita itu ini adalah jenis hantu yang sudah sudah punah terlupakan ada yang namanya pujon ada yang namanya tusela ada yang namanya berik dan jerangkong saya sempat membaca artikel ini kenapa sih kok mereka ini sudah punah terlupakan karena mereka dilupakan sehingga tidak pernah muncul kembali tapi saya perlu ngasih tahu yang namanya serenggi atau di bahasa Kalimantannya itu apa namanya yang lehernya putus kemudian terbang itu kuyang kuyang itu bukan setan loh saudara ya jadi saudara harus paham kuyang itu bukan setan tetapi orang yang ngilmu dan dia biasanya akan ambil bayi dari rahim seorang perempuan yang hamil makanya ada kepercayaan orang Jawa kalau hamil naruh silet di perutnya pisau kecil kalau kita ngapain pakai pisau kecil ketusuk perutnya malah bolong nanti kita gak perlu seperti itu saudara selama kita energinya besar sekali lagi saya katakan setan itu tidak punya nyali terhadap kita tapi kalau kita yang takut maka setan itu akan ke luncak karena saya mengatakan bahwa setan itu seperti anjing karena anjing itu bisa mendeteksi manusia kalau manusianya takut dia pasti akan jagrak kita begitu juga setan kalau kita takut setan itu sudah bisa mendeteksi hati kita karena setan tahu bahwa kita gak punya energi dia akan lawan kita dan kita akan lari terbirit-birit memalukan sekali saya memang dulu itu sempat takut dengan setan tapi setelah saya ngerti pemahaman tentang setan gak ada takutnya sama sekali sekarang dan saya gak peduli mau segede apapun setan maka saya pernah tantang setan muncul kamu di depan saya tunjukkan wajahmu yang paling menakutkan secara fisik di depan saya saya bukan mau gagah-gagahan tidak tapi saya hanya membuktikan bahwa kita manusia itu memiliki level yang jauh lebih tinggi dari setan ini adalah setan-setan di Indonesia nah sekarang saya tunjukkan setan-setan yang ada di China tentu saya tidak akan ambil di semua negara hanya Indonesia dan China saja dulu karena kalau saya ambil di semua negara kita hanya akan nonton jenis setan saja tetapi yang ingin saya tunjukkan kepada saudara adalah setan yang menakutkan seperti apapun kita dapat menghadapinya dengan berani amin yang pertama ini setan-setan di China saudara yang namanya Yuhun Yegui Yuhun Yegui ini dikenal sebagai hantu liar ia diakini memiliki sifat pendendam dan ingin balas dendam pada orang yang pernah membuatnya tersinggung saat masih hidup dulu ini ceritanya ada orang yang jadi setan menurut kepercayaan Tionghoa tapi saya perlu memberitahu manusia tidak bisa menjadi setan sampai di sini paham Bapak Ibu sekali lagi manusia tidak bisa menjadi setan karena di Indonesia ini ada banyak sekali cerita-cerita mitos yang membuktikan bahwa manusia itu bisa jadi setan misalnya seperti orang hamil kemudian mati di Indonesia menurut cerita jadi apa? sundel bolong katanya karena perutnya bolong saudara mana bisa karena setan itu sebetulnya adalah malaikat yang jatuh sekali lagi setan adalah malaikat yang jatuh jadi kalau ada sundel bolong atau orang yang sudah mati malah-malah mendatangi kita itu bukan orang yang mati sahabat kita saudara kita orang tua kita bukan sama sekali tetapi yang mendatangi kita itu adalah malaikat yang jatuh yang disebut dengan satan dia bisa menjadi apa saja saudara saya ambil contoh di dalam kitab suci Rabi Shaul pernah berkata tidakkah kamu tahu tidakkah kamu tahu bahwa setan juga bisa menjelma menjadi malaikat terang lah menjelma menjadi malaikat terang saja bisa kok masa dia tidak bisa menjelma jadi manusia sahabat kita atau orang tua kita yang mati bisa saja dia bisa menjelma jadi apapun tapi sekali lagi saya katakan setan itu takut dengan nama Yahweh saudara mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu ada satu jemaat yang adalah seorang ship engineer atau ahli mesin kapal namanya Pak Yoko dia dimasuki oleh setan dari Israel katanya yang namanya Azazel setiap kali saya bincang-bincang dengan dia selalu dia tidak mau nyebut nama Yahweh selalu berkata Tuhan 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 bilang nama itu nama itu yang orang Yehudi bilang Hashem Hashem saya sempat ngomong Pak Bapak kok tidak pernah panggil Yahweh kenapa dia bilang nanti kalau saya ketemu Pak Luka saya cerita dan dia datang ke sini dia cerita bahwa di dalam dirinya itu ada setan dan tanpa alasan yang jelas setan itu selalu menguasai dirinya setiap kali kapal bersandar dia selalu cari dukun karena dia dari kepercayaan lain cari dukun dan dia minta supaya dilepaskan tapi dukunnya tidak bisa dan akhirnya ketemu saya saya katakan baptis nanti saya lepaskan karena saya cuma punya kepercayaan bahwa setan itu tidak mungkin bisa menang menghadapi nama Bapak Yahweh mungkin saudara masih ingat ketika dia tak suruh kesaksian di sini belum selesai mic-nya diserahkan ketika turun selesai ibadah setannya kenapa tadi mic-nya diturunkan dia bilang setan itu bicara kepada saya kamu turun dari panggung atau kamu tak banting di situ itu artinya apa saudara dia takut karena ketika di sini dia panggil nama Yahweh bahkan ketika dia pegang mic sampai gemetar itu manifestasi dari takutnya setan terhadap nama Yahweh baru setelah itu saya baptis dan saya keluarkan setannya akibatnya sejak mulai saat itu sampai hari ini tidak pernah setan azazel itu masuk ke dalam tubuhnya lagi itu membuktikan betapa dasyatnya nama kudus Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesuah Hamasyah kita lihat setan yang jenis kedua yang bernama Wu Taogui nah Wu Taogui ini adalah setan tanpa kepala hantu yang satu ini justru berkeliaran tanpa tujuan yang jelas hantu ini adalah roh-roh orang yang dibunuh dengan cara dipenggal dalam beberapa cerita rakyat Cina hantu ini konon akan mendekati seseorang di malam hari dan meminta kepala orang tersebut kalau saudara didatangi setan macam kayak gini bagaimana saudara larikah kita atau kita bilang lu gak punya kepala macam-macam lu didorong kira-kira kalau saya tanya saudara akan lari atau berani menghadapi berani menghadapi kenapa saudara punya ragu gitu loh cara ngomongnya berani nah itu baru mantap emin apa sih yang ditakutkan saudara keraguan saudara untuk berbicara itu sebetulnya sudah membuktikan bahwa doktrin yang dari sejak kecil kita dapatkan itu sudah masuk dalam alam pikiran bahwa sadar saya kalau ditanya Pak Lukasnya sudah setan saya bilang mana setannya ini dadaku mana dadamu kita harus berani seperti itu saudara saya jujur kalau sudah bicara setan gua meseh luar biasa karena setan itu tidak lain dia hanya menyengsarakan manusia amin dia hanya menyengsarakan manusia coba kita pikir pakai logika lah kalau setan gak punya kepala lah terus dia jalan matanya dimana pakai logika jangan sampai logika kita hilang hanya karena melihat yang macam begituan makanya setan itu sedang berusaha untuk membohongi manusia makanya dikatakan hantu ini adalah roh-roh orang yang telah dibunuh dengan cara dipenggal kitab suci kita mengatakan orang yang mati rohnya kembali kepada Bapak apakah dia kembali masuk ke neraka atau yang sekarang dikenal dengan seo maaf saya tidak menggunakan kata hades karena kalimat hades itu salah sekalipun banyak orang menyebut kata hades kenapa saya tidak memakai hades karena hades itu sudah ada unsur mitos di dalamnya karena hades itu adalah neraka yang dijaga oleh anjing berkepala tiga padahal kitab suci kita tidak pernah ada anjing kepala tiga yang menjaga neraka tidak ada sama sekali itu mitos Yunani dan itu sudah masuk dalam dunia kekristenan kalau kita lebih nikmat atau lebih familiar menggunakan kata seo seo ini adalah neraka karena neraka yang asli kan belum jadi ini ada di tempat penampungan istilahnya begitu dan satunya lagi itu firdaus atau dalam bahasa ibrani ditulis dengan kata pardes jadi orang yang mati apakah itu dibunuh apakah itu gantung diri itu rohnya kembali kepada Bapak saudara di dalam kitab Kohelet atau kitab pengkotbah katakan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Bapak yang mengaruniakannya jadi jangan mau kita itu didoktrin yang salah dari sejak kecil karena saya ingin materi ini menjadi acuan bagi orang-orang yang masih ketakutan menghadapi setan jadi kalau ada orang yang tanya nah ini materi ini saya munculkan saya tidak perlu cerita lagi kemudian yang berikutnya ada setan ini semua di China yaitu Niu Tau dan Ma Mian adalah sepasang penjaga menakutkan diri di Yu atau akhirat dalam mitologi China tempat roh yang sudah meninggal akan menerima pengadilan atas perbuatan mereka sebelum bereinkarnasi sebagaimana arti nama mereka Niu Tau memiliki kepala kerbau dan Mamian berkepala kuda mereka juga disebut Ngao Tau Ma Min dalam dialek kantonis dan Kutau Bebin atau Kutau Bebin dalam dialek Hokian Nah kalau di Indonesia setan yang berkepala binatang itu orang nyebutnya apa saudara siluman memang kita tahu bahwa siluman itu bisa mencelakai manusia saya jadi ingat sebuah peristiwa dulu ketika nenek saya masih hidup waktu nenek saya masih hidup saya melihat dan nenek saya kan pakai sarung itu sarungnya itu ada garis merah kebawah saya sempat berkelakar sama nenek saya saya bilang Mak kok ada darahnya mak apa mens lagi saya bilang begitu umurnya sudah tua dia bilang tidak dan saat itu tidak berapa lama nenek saya meninggal kemudian ada lagi nenek mertuanya Pak Yaakob kasusnya sama waktu dia masih nonton TV tiba-tiba ada darah yang jatuh biak gitu padahal atasnya gak ada apa-apa dan ada orang yang melihat tetangga atau orang luar melihat di atas rumah itu ada orang yang berkepala kerbau lari di atas itu namanya siluman tapi mau siluman mau setan genderuwo tidak ada yang perlu kita takutkan karena karena sekali lagi tinggal sebut nama Yahweh setan pasti akan lari saya betul-betul ingin dan punya kerinduan yang dalam untuk jemaat Bapak Yahweh di tempat ini bukan ketakutan lari ngibrid seperti orang yang bersalah justru setan lah yang harus melarikan diri kemudian kita lihat setan jenis yang lain yaitu Yuan Gui adalah roh dari orang-orang yang mati dengan cara yang tidak adil cerita tentang hantu ini muncul di China saat awal dinasti Jau dan direkam dalam catatan klasik Zhou Zuan tidak ada satupun dari hantu ini dapat beristirahat dengan tenang ataupun pergi ke dunia bawah untuk direinkarnasi menurut saudara ini menakutkan enggak enggak bagus berarti saudara sudah mulai ngerti amin ya kalau lidah melet gitu tarik lidahnya kenapa kita takut saudara jangan mandu lidahnya melet mendele malah kita lari mendele colok mendele sekali lagi saya ngajari saudara untuk punya nyali untuk punya keberanian menghadapi setan makanya makanya kalau nanti ada orang yang kemasukan setan atau rumah saudara ada setannya berani ngusir atau tidak bagus jadi enggak usah panggil saya ya amin amin bagus saya berharap saudara yang ikut streaming juga punya nyali yang sama dengan jemaat aleftal saya bangga dengan saudara yang ada di tempat ini punya nyali untuk menghadapi setan ya genderowo kuntilanak kuntil bapak kuntilembah ya kita punya nyali bapak ibu kemudian kita lihat yang berikutnya lagi yaitu namanya Nugui ini adalah hantu perempuan pendendam dengan rambut yang panjang dan digambarkan selalu bergaun merah dalam dongeng hantu ini adalah roh dari perempuan yang mati karena bunuh diri dan memakai gaun merah saat kematiannya kembali lagi cerita ini selalu modelnya sama manusia jadi setan itu bullshit ga pernah ada itu hanya rekayasa dari setan bahwa manusia seolah-olah karena mati penasaran dia menjadi setan memang dulu saya pernah main-main dengan dunia macam begini saudara ada sebuah cerita mitos kalau orang kecelakaan di jalanan darahnya dikucurin pakai jeruk nipis itu katanya kalau malam bisa muncul di situ tapi terlepas itu benar atau tidak saya tidak pernah melihat sekali lagi setan itu takut dengan orang yang punya nyali kalau misalnya orang ini datang membo-membo kalau di bahasa jawa itu membo-membo mendatangi kita jambak atau rambut saudara berani atau tidak berani harus berani gitu loh berani enggak ya berani apa enggak ya wah repat kalau kayak gitu saudara kita lihat yang lain lagi yaitu Guipo Guipo adalah hantu berbentuk sosok wanita tua yang ramah konon mereka adalah roh baik yang dulunya bekerja sebagai pembantu di sebuah keluarga kaya dan kemudian mereka kembali untuk membantu tuan mereka sekali lagi saya katakan setan itu tidak ada yang ramah kalau dibilang setan itu ramah itu hanya bohong macam seperti film Casper pernah dengar film Casper film kartun saya suka terus tengah film ini saudara karena lucu film Casper Casper itu kan setan tetapi dia senang berteman dengan manusia sehingga setiap orang yang didekati oleh Casper dia lari dan saya katakan tidak pernah ada setan yang baik itu hanya kamuflase saja setan itu tidak pernah muncul dengan kondisi yang baik setan itu jahat setan itu pembohong kemudian kita lihat yang berikutnya yang namanya Bajogui Bajogui merupakan hantu perempuan yang diyakini tinggal di pohon pisang terkadang ia membawa bayi dan meratap di bawah pohon pisang tersebut pada malam hari ini kalau di Indonesia mungkin namanya kuntilanak dan kita tidak perlu takut lagi dengan kuntilanak walaupun saya pernah lihat satu konten sama seperti konten tadi saudara tapi kali ini konten ini rodo kurang ajar saudara karena kuntilanak itu rohnya dibuka begini dan ternyata waktu dibuka tidak ada apa-apanya kosong saudara dan dia nyoting mukanya kemudian diambil mukanya itu kenapa rambutnya ditutup saya baru tahu ternyata mukanya itu penuh belatung saudara dan saya katakan tidak ada yang perlu kita takutkan ya bapak ibu kita lihat yang berikutnya yaitu webai wucang adalah dua dewa satu pendek satu tinggi dan keduanya dirantai menjadi satu pada pergelangan kaki mereka mereka bertugas memberi berkah pada orang baik dan hukuman pada orang jahat keduanya adalah bawaan yan loe wang atau raja akhirat dalam kepercayaan taoisme dan bertugas untuk mengawasi perbuatan baik dan buruk manusia di dunia saya tidak sedang berbicara tentang agama tetapi saya sedang berbicara tentang dunia alam roh tidak pernah ada setan yang baik sekalipun dia bisa menyamar menjadi manusia yang baik tetapi itu hanyalah sebuah kebohongan kita lihat yang berikutnya nah ini yang tadi saya katakan setan di Cina ini mewah pakaiannya pakaian kerajaan saudara ini yang namanya Jiangxi juga dikenal sebagai vampir atau zombie melompat zombie ini dari China hantu ini adalah tipe mayat yang dihidupkan kembali dalam legenda dan cerita rakyat China dia lompat lompat jalannya dan dia tidak bisa melihat konon karena kalau adian mendatangi orang orang diam gini tutup mulutnya hidungnya supaya kalau bernafas dia akan lewat lawong hantu buta saja kok takut saya pagi ini betul-betul ingin ngajari jemaat bukan menjadi orang percaya Bapak Yahweh yang takut akan setan kemudian kita lihat yang berikutnya yaitu ekwi diyakini sebagai roh dari orang-orang yang melakukan dosa karena keserakahan mereka ketika masih hidup dan telah dikutuk oleh dikutuk untuk menderita kelaparan setelah kematian sekali lagi saya katakan cerita-cerita rakyat dari manapun termasuk di Indonesia itu adalah pembohongan publik kita tidak perlu takut akan dunia yang macam begini amin walaupun ada orang yang menuduh saya katanya Pak Lukas itu pemuja Lucifer karep saya tidak urusan dengan orang yang menuduh seperti itu ada juga yang menuduh Pak Lukas itu pemuja LGBT terserah nah sekarang Bapak Ibu saya ingin tunjukkan satu hal ini yang penting bahwa setan itu bisa saja ciptaan dari pikiran kita kenapa setan itu dikatakan bisa dari pikiran kita karena berdasarkan cerita-cerita orang lain Bapak Ibu yang terkasih kadangkala cerita-cerita dari orang itu masuk ke dalam pikiran kita lalu kita berpikir wah di jalan sana ada setan contoh gampang kalau saudara nonton film horror begitu pulang sampai di rumah ke WC sendiri berani atau tidak kalau berani ya hebat tapi kebanyakan orang tidak berani kenapa karena sudah dimasuki cerita-cerita bahwa setan itu bisa mengalahkan kita setan itu bisa bikin sengsara kita setan itu bisa begini dan begitu saya katakan dia tidak mampu untuk menyerang kita kita harus punya keberanian untuk menghadapi mereka ini berdasarkan ciptaan sendiri karena pikiran manusia itu setiap kali ada cerita dia akan membayangkan sesuatu nah yang dibayangkan itu ya akan jadi padahal itu bukan setan tapi setan bikinan pikiran sendiri sampai disini paham bapak ibu kemudian yang berikutnya jangan takut pada hantu karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia saya pernah menyaksikan cerita ini di youtube orang sedang setir mobil di depan ditegat sama kuntilanak bukannya ditabrak malah mundur masih bagus dia bisa lihat belakang kalau tidak kejebur sawah malah cilaka jadi kalau saudara sekali waktu tengah malam berhadapan dengan model-model kayak begini saudara berani nabrak atau tidak kalau saya berhenti saudara tak parah itu kalau saya saya mungkin kata eh lo mau ngapain walaupun kita tahu bahwa setan setan itu menjadi penghambat sekali lagi saya katakan kalau kita punya nyali dan berani merekalah yang ketakutan pada kita karena di dalam diri kita ini kan ada energi betul gak sih atau saudara ragu inget loh firman Tuhan katakan kita itu dijadikan sama seperti Bapak Yahweh DNA kita saja DNA nya Bapak Yahweh atas nama Yahweh itu kalau dihitung pakai angka gemateria itu kan DNA manusia saudara kemudian yang berikutnya hantu yang tercipta karena ditakut-takuti oleh orang lain menciptakan gambaran-gambaran yang menyeramkan contoh anak yang ditakut-takuti karena tidak mau makan sebetulnya Bapak Ibu saya kasih tahu anak-anak itu tidak pernah takut dengan hantu karena dia tidak mengerti hantu itu apa tetapi ketika anak itu tidak mau makan orang tuanya nakut-nakuti enak makan kalau tidak mau awas hantu anaknya jadi takut enggak takut kenapa kita ngajarin anak untuk ketakutan sama setan maka anak itu akan menciptakan gambaran di dalam pikirannya walaupun kadang-kala trik seperti itu itu menjadi trik yang jitu untuk membuat anak bisa makan tetapi di sisi lain menjatuhkan mental anak kita sendiri seringkali orang tua salah mendidik anak awas loh kalau kamu malam-malam lewat sana ini sudah malam tinggal di rumah nanti di sana ada gendero ngomong seperti itu saja sudah menciptakan energi yang menakutkan betul enggak Bapak Ibu tapi kalau kita mengajarkan kamu tahu enggak kalau nanti ada setan pokok setannya nah itu baru anak akan punya nyali nah saya akan tunjukkan setan yang paling menakutkan di atas muka bumi ini inilah setan yang paling menakutkan saudara tahu maksud dari gambar itu kalau saudara sedang ngamuk ngaca itu setan yang menakutkan saudara coba kalau saudara sedang marah ngamuk langsung saudara menghadap kaca pernah enggak saudara waktu ngamuk menghadap kaca tidak lo kok tidak ngaco gitu loh saya anjurkan kalau saudara ngamuk ngaca saudara itulah setan yang sebenarnya dan saya katakan setan yang seperti inilah yang seringkali menggagu mengganggu segala galanya tapi saya percaya buktikan kata-kata saya kalau saudara sedang marah sedang ngamuk ngocoh pasti setannya pergi saudara kenapa karena saudara malu makanya kalau pengen lihat wajah yang jelek wajah setan ya waktu marah ngocoh saudara kemudian yang berikutnya ini yang dikenal apa suster ngesot lawang sama suster ngesot kok ya wadih itu lawang kalau ngelangkah sini aja tidak bisa lawang namanya juga ngesot suster lumpuh kayak gitu kok ya ditakuti saya yang ditakuti kok pone gitu lho saya ingin betul-betul pagi ini materi ini mengubah gaya berpikir kita semua jangan seperti orang di luar sana yang tidak kenal Bapak Yahweh ada suster ngesot yang tidak perlu takut bila perlu ditanya kamu sakit apa ayo bangkit berdiri atau kamu tak doain dalam nama Yeshu amin sembuh ya seperti itu kemudian yang berikutnya tetap rasional karena bisa saja setan itu adalah ciptaan kita sendiri coba datangi dan katakan hai setan maju sini kalau berani atau dekati dan shoting mukanya kalau saudara bawa hp saya kan pernah ngomong waktu di kuburan malam malam kalau sampai setan muncul tak shoting mukanya buktinya setan tidak berani muncul padahal saya terang terangan nantang eh setan genduru kuntil anak kuntil bapak kuntil mbak keluar semua tidak ada yang keluar padahal saya pernah diceritain katanya di daerah situ ada orang yang katanya enggak ada kepalanya jalan tak tunggu saya keluyuran kesana kemari di bawah pohon besar buktinya enggak ada yang berani keluar kemudian yang berikutnya bagaimana kalau setan beneran ternyata saudara berhadapan dengan setan beneran bukan ciptaan pikiran kita tetap jangan takut karena energi kita lebih besar dari setan manapun emen mau wadahnya seperti ini kek mau wadahnya gede seperti apa kek tapi kalau panggil nama yahweh dan yeshua setan itu pasti lari dan hari ini sekali lagi saya pegang kata-kata saudara kalau saudara itu betul-betul punya nyali untuk menghadapi setan dan engkau ada di atas angin karena setan itu sudah ditaklukkan oleh yeshua di kayu salib sukses besar untuk saudara bapak yahweh memberkati haleluya kita tunduk kepala dan kita akan berdoa kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya bapak pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami diberikan kemampuan pula untuk menjadi pelakunya sehingga kami bukan takut dan melarikan diri terhadap setan tetapi setan yang harus lari di hadapan kami terima kasih bapak yahweh metraikan firman ini di dalam hati kami semuanya di dalam nama adonai yiswah hamasyah kami sudah berdoa amen haleluya kita akan dengar pengumuman oke oke berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini mengundang seluruh tahun pria untuk hari menjalankan iman menjelaskan pada hari selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 6 sore di Cahil di 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 anak akan akan di bersama ke cipan yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2024 dengan biaya 270 rupiah per orang biaya tersebut sudah termasuk tiket bermain semua warna tiket berada 1x next dan 2x makan di harapkan anak-anak membawa pakaian jantih dan perlengkapan mandi kaos kaki untuk air aman di gota jas hujan atau payung dan juga obat pebali anak-anak yang ikut harap menggunakan dress code kaos merah atau kit untuk pendaftaran dapat menghubungi guru kelas masing-masing atau dapat menghubungi Tante Ye atau Kamaria di nomor berikut pendaftaran dikutuk tanggal 8 Desember 2022 Masmur 107 ayat berapa dialah mereka bersyukur kepada Yahweh atas kasih setianya dan keajaiban keajaiban kepada anak-anak manusia yang berikut salya bagi bapak ibu saudara yang berulang tahun di bulan ini kiranya berkat anugerah sukacita damai sejahtera dan kesehatan selalu melikumi saudara kemikian pengumuman ini tapi cuma ada update selanjutnya Bapak Yahweh memberkati amin yaitulah pengumumannya pagi ini kita masuk tanggal 1 Desember minggu pertama jadi siapa yang berulang tahun di bulan Desember silahkan maju ke depan dan saudara juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan kehilan yang tidak berulang tahun saya mengundang kita semua bangkit berdiri yang berulang tahun silahkan maju ke depan kami tunggu semuanya haleluya haleluya ya saya tunggu supaya kita semua bisa mendoakan yang berulang tahun di bulan Desember haleluya oke ya bisa masuk ke dalam oke mari kita arahkan tangan kita ke depan Bapak Ibu untuk saudara saudara kita dalam nama Bapak Yahweh yang maha pengasih dan penyayang saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak mu yang berulang tahun di bulan Desember kami mohon Bapak Yahweh engkau memberkati mereka berikanlah kado istimewa untuk mereka yaitu apa yang menjadi misi visi impian mereka semua akan terwujud di bulan ini oleh karena itu Bapak nyatakan kemuliaan dan kasih mu sehingga mereka boleh bersuka cita karena mendapatkan kadu istimewa dari Bapak Yahweh yang maha kuasa oleh karena itu Bapak engkau jaga lindungi peliharakan mereka diberkati segala apapun yang menjadi misi visi dan impian anak-anak mu semuanya terima kasih Bapak Yahweh yang masih sekolah diberi hikmat akal budi diberikan kepandean dan yang pekerja diberkati buah pekerjaannya sehingga Tuhan memberkati income yang semakin bertambah besar terima kasih Bapak Yahweh dan kami juga anak-anak mu di bulan Desember di minggu pertama ini akan memberikan persembahan tatangan berkatilah tangan-tangan mereka yang memberikan persembahan tatangan ya Tuhan sehingga engkau membalas dengan berkatmu yang berkelimpahan terima kasih Bapak Yahweh kami menyerahkan anak-anak mu semuanya di dalam tangan kasih mu kami juga meminta kalau sebentar kami akan pulang jaga lindungi kami semua sampai di rumah dengan selamat terpujilah engkau Bapak di dalam nama Adonai Yesu Hamasiyah kami sudah berdoa mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat kohanim Haleluya Yifari Kekai Yahweh Yis Mere K Yair Yahweh Pan Nau Ere K Faruk Atta yang kau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya yang diberkati hasil ternakmu yang diberkati hasil ternakmu yang diberkati hasil ternakmu selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia Hari Sabat jam 5 pagi hari Minggu jam 6 pagi hari Rabu jam 6 sore Siap sedialah sebagai mempelai Hamasyah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasyah di awan-awan yang permai Amen lehitraot Shalom sampai jumpa kembali